PEMANDANGAN Sesaat setelah hujan, pemandangan ini mungkin menjadi pemandangan yang umum di beberapa tempat. Ketika menjelang malam, lampu-lampu yang menyala akan dikerumuni oleh puluhan, mungkin ratusan serangga penerbang. Mereka adalah Laron. Saya kurang ngerti nama mereka dalam bahasa daerah. Mungkin teman-teman bisa membantu saya menuliskannya di kolom komentar. Ketika mereka mengurubungi lampu di rumah kita, solusinya sangat mudah. Cukup matikan lampu dan mereka akan pergi mencari lampu lain untuk dikerubungi. Sebelum menembuhkan sayap dan terbang, Laron hidup di tanah. Dan merupakan kasta tertentu dari koloni serangga yang membentuk superorganisme yang tidak kalah besar dari semut. Laron adalah rayap. Ketika kita mendengar kata rayap, yang terlintas dalam pikiran kita adalah serangga pemakan kayu yang membuat jengkel pemilik rumah. Mereka tidak terdeteksi. Penghancur dalam kesunyian. Mengapa demikian? Karena kebanyakan dari kita tidak menyadari kehadiran mereka di sekitar kita. Kita baru sadar ketika kerusakan yang mereka buat sudah terlalu parah. Dan faktanya, rayap adalah penyebab nomor satu hancurnya rumah tangga. Kau kedengarannya kurang tepat ya? Coba ulangi. Rayap adalah penyebab kerugian terbesar pada properti rumah selain kebakaran, banjir, dan bencana alam. Nah, ini lebih enak. Tapi apa itu rayap? Mengapa mereka setega itu? Dan bagaimana siklus kehidupan mereka? Untuk memahami lebih dalam tentang rayap, kita harus pergi ke habitat asli mereka. Kita harus ke hutan. Tapi sebelum kita ke hutan, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support Alam Semenit lewat donasi di Sawaria. Ulfah Huriah Mut, Bismillah jadi Presiden. Alena Thalia Teana, Mas Terang dan Dedek Menang. Mas Bumi dan Dedek Campur, Doakan Saya Wisudastan 2022. Windy Ariska Pacaran Yu, Suami Takut Istri, Denny Fatman. Cuan dari Airdrop Kripto Amin. Dol Tom, Juragani Galun Banyu. Sus, Aji BPS, Kacang Zukro, Zato Dicari Irwan. Kata Irwan Buru Serahin Datanya, Ditunggu di Kampus Buru Zat, Kayu Mati, Rangga Raditya, Denny Unch Unch Prasetyo, Insecure Mendekati Mega MW, Mas Patrick, I Love You Fitri, Would You Be My Girlfriend, Semoga Diterima Hehehe, Telor Kucing, Jamie Lob Nelly, Penjual Galun dan Beras, Klee Failure, Jangan Dibaca Bang, Absen Bang, Saya Justin, Disnacker.id, Bokjamu78, Bokjamu78, Topet Shopee, Addias Gapi, Ovio Cordyceps, Mia Meyu, Sudarno Marto Dicromo, Skadi, Selama Hidup Cuma Jadi Teman, Lactobacillus Kase, Aan Selamat Riyadi At Momomilium Limas Kawan Semangat Skripsi Suami Novita SM I Love You Nindia Aku Sayang Nindia Putri Kelarisa Ultimage Dita Sangat Sayang Aji Umi Aufa Mukhlisal William Yuriboy Adalah Gwej Chandra Salai Anaknya Satpam Martabak Salim Dul Sabeni Alias Babe Maknya Atun Mandra Sarah Zenab Meng Asya Smukti Anggur Laut Online Alam Semenit Joss Billy M Zial.co Mantri Sunat Look Is Here Reza Aldiansyah Om Lucy Pensi Honkai Yoga Japos Omar Love Alam Semenit Om Akidul Sablon Calon Suaminya Zakyah Etriski Pratamain Dan Kuala Kekar Dalam Bahasa Indonesia Kata Rayap Rayap Berarti Serangga Seperti Semut Bewarna Putih Tidak Bersayap Memakan Dan Merusak Kayu Aneh-Aneh Rayap Ditemukan Di Hampir Setiap Benua Kecuali Antartika Dan Di Beberapa Negara Rayap Kerap Disebut White Ants Atau Semut Putih Karena Gaya Hidup Mereka Yang Seperti Semut Yaitu Berkoloni Namun Tidak Seperti Semut Rayap Memakan Kayu Dan Mungkin Rayap Adalah Satu-Satunya Binatang Di Bumi Yang Mampu Memakan Dan Mencerna Kayu Meskipun Mereka Terkenal Mampu Memakan Kayu Di Rumah Kamu Habitat Asli Rayap Adalah Hutan Hujan Tropis Sekitar Sepertiga Dari Permukaan Di Setiap Benua Ditutupi Oleh Hutan Hutan Adalah Ekosistem Yang Menyimpan Keanekaragaman Hayati Yang Luar Biasa Dan Organisme Yang Merupakan Esensi Dari Hutan Itu Sendiri Adalah Pepohonan Pohon Menjadiakan Tempat Berlindung Dan Makanan Dalam Bentuk Daun Dan Buah-Buahan Bagi Banyak Spesies Selain Memberikan Keteduhan Pohon Juga Melindungi Tanah Dari Erosi Tapi Peran Pohon Sesungguhnya Sangatlah Luas Pohon Pada Dasarnya Adalah Akumulator Energi Mereka Menyerap Sinar Matahari Dan Mengumpulkan Energi Dalam Bentuk Kayu Di Batang Cabang Dan Akar Mereka Bagian Utama Dari Pohon Tersebut Dibentuk Oleh Sejumlah Besar Serat Yang Sangat Kuat Yang Terdiri Dari Dua Molekul Utama Yaitu Selulosa Dan Lignin Selulosa Membentuk Dinding Sel Tumbuhan Dan Merupakan Biomolekul Yang Paling Melimpah Di Planet Ini Setiap Molekul Selulosa Yaitu Polimer Dibentuk Oleh Lebih Dari 200 Molekul Glukosa Glukosa Adalah Senyawa Utama Yang Dibutuhkan Binatang Untuk Hidup Energi Lalu Mengapa Kita Tidak Makan Pohon? Kenapa Kita Tidak Makan Kayu? Jawaban Untuk Kedua Pertanyaan Itu Sangat Sederhana Karena Kita Tidak Bisa Mencerna Kayu Untuk Mencerna Kayu Diperlukan Molekul Lain Enzim Khusus Yang Disebut Selulase Atau Selulase Kebanyakan Binatang Tidak Dapat Memproduksi Selulase Manusia Apalagi? Organisme Lain Seperti Funggi Dan Beberapa Bakteri Dapat Memproduksi Selulase Itulah Sebabnya Kita Bisa Melihat Jamur Tumbuh Di Sisa-Sisa Kayu Mati Tetapi Baik Funggi Maupun Bakteri Bukanlah Binatang Binatang Yang Diketahui Mampu Mencerna Kayu Sangat-Sangat Sedikit Di Antaranya Adalah Larva Dari Kumbang Longhorn Tapi Kumbang Longhorn Tapi Kumbang Longhorn Memilih Memakan Daun Dan Cabang Muda Setelah Dewasa Binatang Lain Yang Memakan Kayu Adalah Rayap Yang Makan Kayu Tanpa Henti Dan Menyebabkan Begitu Banyak Cabang Dan Batang Pohon Yang Jatuh Ke Lantai Hutan Menghilang Meskipun Di Beberapa Tempat Dikenal Sebagai Semut Putih Rayap Bukanlah Semut Mereka Bahkan Tidak Berkerabat Dekat Dan Mungkin Banyak Yang Belum Tahu Kalau Kerabat Terdekat Rayap Adalah Kecoa Jadi Rayap Itu Ibarat Kecoa Sosial Berukuran Kecil Yang Memiliki Spesialisasi Untuk Memakan Kayu Dan Berdasarkan Bukti Fosil Tampaknya Mereka Telah Melakukan Ini Sejak Sebelum Periode Cretasius Lebih Dari 145 Juta Tahun Ada Sekitar 3200 Spesies Rayap Yang Diketahui Mereka Umumnya Hidup Di Area Yang Hangat Dan Lembab Dan Ilmuwan Telah Mengklasifikasikan Rayap Menjadi Dua Kelompok Yaitu Higher Termites Dan Lower Termites Yang Jika Diartikan Menjadi Rayap Tingkat Tinggi Dan Rayap Rendah Apa Bedanya? Dari Anatomi Tidak Jauh Berbeda Perbedaan Utamanya Adalah Simbion Yang Berada Di Dalam Sistem Pencernaan Mereka Rayap Rendah Memiliki Protista Plus Bakteri Sementara Rayap Tingkat Tinggi Hanya Memiliki Bakteri Di Dalam Sistem Pencernaan Mereka Rayap Tingkat Tinggi Memiliki Sistem Koloni Yang Paling Maju Dan 3 Per 4 Dari Keseluruhan Spesies Rayap Adalah Rayap Tingkat Tinggi Jika Dijelaskan Secara Mendetail Rayap Tingkat Tinggi Telah Mengalami Lebih Banyak Perubahan Evolusioner Daripada Rayap Rendah Rayap Rendah Lebih Dekat Hubungannya Dengan Spesies Rayap Yang Paling Primitif Yang Ada Di Bumi Dalam Hal Perilaku Dan Anatomi Rayap Tingkat Tinggi Lebih Canggih Daripada Rayap Rendah Rayap Tingkat Tinggi Hidup Dalam Struktur Sosial Yang Lebih Rumit Dan Lebih Maju Daripada Koloni Rayap Rendah Sarang Yang Dibangun Oleh Rayap Tingkat Tinggi Juga Lebih Maju Daripada Sarang Yang Dibangun Oleh Rayap Rendah Jenis Sarang Rayap Yang Paling Canggih Adalah Gundukan Yang Berisi Jaringan Terowongan Yang Rumit Di Bawah Gundukan Dari 7 Family Rayap Yang Diketahui 6 Di Antaranya Tergolong Rayap Rendah Hanya Ada Satu Keluarga Rayap Yang Memenuhi Kriteria Spesies Rayap Tingkat Tinggi Yaitu Family Termitidae Yang Mencakup Sebagian Besar Spesies Rayap Yang Masih Hidup Saat Ini Lebih Dari 70% Dari Semua Rayap Yang Hidup Termasuk Dalam Family Termitidae Ini Rayap Tingkat Tinggi Terkenal Memiliki Keanekaragaman Mikroorganisme Simbion Yang Lebih Besar Perubahan Dalam Komunitas Mikroorganisme Ini Dapat Menjelaskan Pola Makan Rayap Tingkat Tinggi Yang Lebih Luas Rayap Rendah Hanya Dapat Memakan Kayu Dan Rumput Tetapi Rayap Tingkat Tinggi Dapat Memakan Tanah Dan Bahan Abati Lain Tapi Menariknya Rayap Rendah Lah Yang Memiliki Peran Yang Lebih Besar Baik Dalam Ekosistem Petunjuk Evolusi Atau Kerusakan Yang Mereka Timbulkan Pada Bangunan Manusia Terutama Rayap Subterranean Atau Rayap Tanah Dari Genus Reticulatermes Peran Mereka Sangat Luar Biasa Seiko Rayap Subterranean Dari Genus Reticulatermes Memiliki Panjang Tubuh Sekitar 5 Millimeter Dan Berat Tubuh Sekitar 3 Miligram Kalau Cuma Sendiri Memang Kecil Dan Gak Berarti Tapi Situasi Akan Berubah Ketika Mereka Membentuk Koloni Satu Koloni Rayap Dapat Terdiri Dari Beberapa Juta Individu Mereka Menggerogoti Kayu Dengan Cepat Membantu Proses Pengurayan Material Dari Lantai Hutan Dan Menghasilkan Jaringan Terowongan Yang Kompleks Di Dalam Tanah Yang Menyebabkan Udara Dapat Menembus Kedalam Tanah Sehingga Membuat Tanah Lebih Subur Dan Stabil Dan Itu Semua Menjadikan Mereka Sebagai Perantara Utama Dalam Siklus Elemen Yang Sangat Penting Bagi Biosfer Seperti Sirkulasi Karbon Dan Nitrogen Apa Rahasia Rayap? Apa Yang Memungkinkan Mereka Memakan Kayu Dan Begitu Efisien Dalam Mencernanya? Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Kita Harus Melihat Lebih Dekat Kedalam Perut Mereka Usus Rayap Penuh Dengan Berbagai Jenis Mikroorganisme Unicellular Atau Bersel Tunggal Mikroorganisme Ini Menempati 90% Dari Volume Tubuh Serta Sepertiga Dari Total Berat Tubuh Rayap Mereka Adalah Mikroorganisme Simbolon Loh, Kok Simbolon? Simbion dong? Ini Autokoreknya Meleset Jauh nih Mereka Adalah Mikroorganisme Simbion Organisme Yang Telah Menjalin Hubungan Khusus Dengan Rayap Hubungan Ini Saling Menguntungkan Dan Disebut Simbiosis Mutualisme Diantara Mikroorganisme Yang Berada Di Usus Rayap Terdapat Banyak Spesies Protista Dan Bakteri Yang Hanya Hidup Di Dalam Usus Rayap Dan Beberapa Kecoa Pemakan Kayu Seperti Panestia Kriberata Dan Setelah Diteliti Para Ilmuwan Menemukan Bahwa Garis Evolusi Antara Rayap Dan Kecoa Terpisah 150 Juta Tahun Yang Lalu Ketika Rayap Memutuskan Untuk Menjadi Serangga U-Sosial Bahkan 50 Juta Tahun Lebih Awal Dari Semut Dan Karena Hubungan Evolusioner Yang Ngerat Ini Aman Jika Dikatakan Kalau Rayap Adalah Kecoa Kayu Imut Yang Berkoloni Di Dalam Usus Rayap Tanah Dari Genus Reticulatermes Ini Telah Di Identifikasi 20 Spesies Yang Berbeda Dari Protozoa Symbion Dari Semua Spesies Ini Yang Paling Spektakuler Berasal Dari Genus Trichonimpha Ukuran Mereka Relatif Besar Antara 150 Dan 250 Mikron Panjangnya Dengan Bentuk Oval Yang Khas Serta Rambut Lebat Yang Dibentuk Oleh Flagela Jika Diperhatikan Lebih Dekat Pada Salah Satu Protozoa Ini Kita Dapat Melihat Adanya Serpian Kayu-Kayu Halus Yang Telah Dimakan Dan Sedang Dicerna Proses Pencernaan Kayu Ini Juga Mengungkap Rahasia Lain Yang Tak Kalah Menariknya Karena Terdapat Lebih Dari 100.000 Bakteri Yang Mampu Hidup Di Dalam Satu Protozoa Dan Banyak Diantaranya Terlibat Dalam Proses Degradasi Serpian Kayu Tersebut Bakteri-Bakteri Ini Disebut Endosimbion Karena Mereka Hidup Di Dalam Tubuh Protozoa Dan Juga Menjalin Hubungan Simbiosis Dengan Protozoa Kombinasi Beberapa Organisme Ini Menyelesaikan Proses Pengurahan Kayu Dengan Efisien Rayap Ibarat Boneka Matryoshka Ya Suatu Organisme Menjadi Rumah Bagi Organisme Lain Yang Di Dalamnya Ada Organisme Lain Juga Selain Protozoa Trichonimpha Yang Berukuran Besar Ada Banyak Protozoa Lain Yang Berukuran Relatif Lebih Kecil Dan Nama Mereka Juga Cukup Aneh Seperti Trichonmumas Hexamastix Holomastigotoids Dan Trisercomitus Dan Semuanya Memiliki Selera Yang Sama Terhadap Selulosa Yang Mendarat Di Usus Rayap Tapi Apa Yang Sebenarnya Terjadi Pada Selulosa Itu? Hampir Semua Dari Protozoa Dan Bakteri Yang Bersembiosis Ini Mampu Menghasilkan Selulase Enzim Yang Memecah Ikatan Selulosa Dan Melepaskan Komponennya Reaksi Biokimia Ini Disebut Hidrolisis Ada Kata Hidro nih Berarti Mengandung Air dong? Yep Karena Air Adalah Salah Satu Elemen Kunci Dalam Proses Hidrolisis Selulase Menggunakan Molekul Air Untuk Memutuskan Ikatan Kimia Dimana Molekul Glukosa Tergabung Hidrolisis Memecah Selulosa Menjadi Glukosa Yang Jauh Lebih Mudah Untuk Diproses Dalam Metabolisme Simbion Dan Rayap Secara Bersamaan Proses Lain Tak Kalah Penting Juga Terjadi Di Dalam Usus Rayap Yaitu Penggabungan Elemen Kimia Kunci Untuk Kehidupan Nitrogen Makanan Rayap Yang Berbasis Selulosa Sangat Kaya Akan Karbon Tetapi Miskin Nitrogen Sementara Nitrogen Sangat Penting Untuk Sintesis Molekul Seperti Protein Dan Asam Nukleat Nah Penggabungan Nitrogen Ini Dilakukan Oleh Simbion Lain Bakteri Khususnya Spirocheta Spirocheta Adalah Bakteri Bertubuh Panjang Dan Bergelombang Yang Dapat Berenang Bebas Di Usus Rayap Jumlah Spirocheta Sangatlah Banyak Dan Di Dalam Beberapa Kasus Populasi Spirocheta Meliputi Hampir Setengah Dari Keseluruhan Bakteri Yang Hidup Di Usus Rayap Dalam Proses Pencernaan Kayu Rayap Menghasilkan Gas Metana Begitupun Aktivitas Funggi Yang Menghuni Gundukan Rayap Bertanggung Jawab Atas Sekitar 11% Dari Emisi Alami Berupa Gas Metana Ke Atmosfer Metana Merupakan Salah Satu Jenis Gas Rumah Kaca Penyebab Pemanasan Global Gas Metana Pada Kadar Tinggi Dapat Mengurangi Kadar Oksigen Pada Atmosfer Bumi Jumlah Yang Begitu Tinggi Membuat Para Ilmuwan Menganggap Rayap Sebagai Salah Satu Biokonverter Alami Terbaik Dan Mempelajari Kemungkinan Penggunaan Rayap Sebagai Produsen Bahan Bakar Sementara Kita Masih Bingung Dengan Isi Usus Dan Proses Pengurayan Kayu Di Dalamnya Rayap Melanjutkan Pekerjaan Mereka Tanpa Henti Untuk Membangun Galeri Di Sarang Mereka Galeri Yang Berfungsi Menjaga Kelembaban Dan Suhu Yang Ideal Di Dunia Rahasia Mereka Di Bawah Tanah Jika Kamu Berkunjung Ke Ekosistem Savana Atau Padang Rumput Kemungkinan Kamu Akan Melihat Ini Ini Adalah Gundukan Rayap Yang Sebenarnya Adalah Ujung Dari Sarang Yang Berada Di Bawahnya Sarang Rayap Tersusun Sedemikian Rupa Dan Fungsinya Sangat Menarik Gundukan Ini Pada Dasarnya Adalah Sistem Pendingin Udara Struktur Bangunannya Mempertahankan Kondisi Yang Sangat Spesifik Di Dalam Gundukan Kondisi Yang Mirip Dengan Kondisi Hutan Hujan Ketika Rayap Menjelajah Keluar Hutan Hujan Dan Pertama Kali Hidup Di Savana Sekitar 30 Juta Tahun Yang Lalu Mereka Ternyata Membawa Hutan Hujan Bersama Mereka Hutan Hujan Yang Mereka Ciptakan Di Dalam Sarang Mereka Alasannya Ya Untuk Survive Untuk Mendukung Bentuk Kehidupan Yang Telah Beradaptasi Dengan Luar Biasa Yang Memanfaatkan Kayu Mati Di Dalam Gundukan Rayap Terdapat Struktur Khusus Di Sana Struktur Yang Terlihat Seperti Honeycomb Atau Sarang Lebah Yang Disebut Fungal Comb Atau Sisir Jamur Struktur Fungal Comb Ini Disusun Dengan Campuran Tanah Dan Wood Pulp Atau Bubur Kayu Mungkin Dengan Campuran Potongan Rumput Dan Bahan Abadi Lain Yang Dibawa Rayap Dari Luar Sarang Dan Alasan Mengapa Kondisi Di Dalam Gundukan Harus Sama Dengan Kondisi Hutan Hujan Adalah Karena Mereka Menumbuhkan Genus Funggi Tertentu Yang Disebut Termitomyces Di Dalam Struktur Fungal Comb Tersebut Tugas Utama Dari Funggi Ini Adalah Memecah Lignin Dan Selulosa Di Dalam Kayu Dan Mengubahnya Menjadi Bentuk Yang Bisa Dimakan Rayap Kita Bisa Lihat Di Sana Ada Bulat-Bulat Putih Kecil Di Dalam Struktur Fungal Comb Spesies Rayap Tertentu Kekurangan Enzim Di Dalam Tubuhnya Untuk Memecah Kayu Secara Efisien Solusinya Mereka Menjadi Petani Menjadikan Sarang Mereka Seperti Perut Sosial Raksasa Hubungan Interspesies Ini Sangatlah Intens Dan Di Seluruh Dunia Jamur Ini Tidak Hidup Di Tempat Lain Selain Di Dalam Gundukan Rayap Dan Inilah Mengapa Rayap Menghindari Cahaya Selain Tubuh Mereka Yang Lembab Dan Penuh Dengan Mikroorganisme Akan Cepat Kering Jika Terekspos Cahaya Cahaya Mengandung Panas Dan Itu Akan Mengganggu Kondisi Sarang Mereka Yang Sudah Mereka Setting Pada Temperatur Dan Kelembaban Yang Tepat Hujan Dapat Mengancam Keutuhan Sarang Rayap Galeri Dapat Dihancurkan Oleh Air Dan Kelembaban Yang Berlebihan Dapat Menyebabkan Kerusakan Jamur Yang Penting Bagi Rayap Bagaimana Rayap Memecahkan Masalah Ini Hanya Dengan Kerja Kerja, Kerja, Kerja Bekerja Tanpa Lelah Sebagai Serangga Sosial Populasi Rayap Dalam Sebuah Koloni Diatur Kedalam Kasta-Kasta Kasta Dengan Jumlah Terbesar Adalah Kasta Pekerja Pekerja Adalah Rayap Yang Ukurannya Lebih Kecil Namun Menanggung Beban Yang Paling Berat Seperti Dalam Sebuah Negara Ketika Integritas Gundungan Terancam Ketika Galeri Rusak Dan Lingkungan Dalam Ruangan Terancam Mereka Langsung Bekerja Satu Persatu Dari Mereka Membawa Potongan-Potongan Kecil Material Ke Area Yang Rusak Dan Secara Bertahap Galeri Direnovasi Proses Ini Tidak Sederhana Menempelkan Setiap Bagian Material Di Tempat Yang Tepat Dan Memastikannya Melekat Arat Membutuhkan Kalian Khusus Seakan-Akan Semua Telah Sepakat Seolah-olah Ada Arsitek Yang Mengarahkan Pekerjaan Mereka Rayap Pekerja Yang Berbeda Silih Berganti Membawa Material Ke Area Yang Rusak Sembari Mempelajari Lokasi Kerja Memilih Tempat Yang Tepat Dan Meletakkan Muatannya Tapi Terkadang Itu Semua Masih Belum Cukup Beberapa Rayap Individu Mempelajari Efisiensi Dalam Mengerjakan Renovasi Terkadang Mereka Memutuskan Bahwa Diperlukan Lebih Banyak Perekat Pada Bagian Tertentu Kemudian Setelah Meletakkan Beban Muatannya Beberapa Pekerja Akan Balik Badan Dan Menambahkan E-E Cair Untuk Menguatkan Materi Renovasi E-E Cair Ini Bertindak Sebagai Mortar Atau Adonan Semen Menjadikan Material Lebih Basah Namun Setelah E-E Mengering Maka Akan Memberikan Konsistensi Terhadap Hasil Renovasi Sehingga Calah Di Antara Material Tersegel Rapat Jika Mereka Dikejar Deadline Dan Renovasi Sarang Harus Disegerakan Rayap Pekerja Mendapat Bantuan Dari Kelompok Rayap Lain Yaitu Rayap Dari Kasta Reproduksi Sekunder Rayap Dalam Kasta Ini Berukuran Lebih Besar Dari Rayap Pekerja Dan Mudah Dikenali Dengan Dua Pasang Bakal Sayap Yang Mencuat Di Punggung Mereka Rayap Dari Kasta Reproduksi Sekunder Adalah Kasta Yang Istimewa Mereka Tidak Meneta Sebagai Raja Atau Ratu Tapi Mereka Telah Mengalami Metamorfosis Khusus Yang Memberikan Mereka Kapasitas Untuk Bereproduksi Ketika Terjadi Sebuah Tragedi Dimana Sebagian Dari Koloni Terpisah Atau Terisolasi Mereka Bertanggung Jawab Untuk Memproduksi Telur Sehingga Populasi Koloni Yang Tersisa Akan Terus Bertambah Dan Karena Alasan Ini Mereka Menerima Begitu Banyak Perhatian Khusus Dari Saudara Pekerja Mereka Di Antara Segerombolan Tubuh Lunak Yang Buta Yang Lalu Lalang Tanpa Henti Di Dalam Galeri Beberapa Kepala Besar Yang Dilengkapi Dengan Rahang Kuat Terlihat Menonjol Ini Adalah Kepala Besar Dari Anggota Kasta Prajurit Rasio Mereka Terhadap Anggota Koloni Lainnya Sangat Rendah Secara Perbandingan Diperkirakan Ada Satu Raya Prajurit Untuk Setiap Seratus Raya Pekerja Namun Peran Mereka Begitu Mendasar Terutama Pada Saat Krisis Meskipun Penampilan Mereka Menakutkan Anggota Kasta Prajurit Cukup Ramah Terhadap Anggota Kasta Lain Mereka Siaga Berjaga Melindungi Galeri Dan Koloni Seperti Satuan Beca Mungkin Tapi Keramahan Itu Akan Sirna Ketika Sarang Mendapat Ancaman Dari Binatang Lain Atau Bahkan Dari Koloni Rayap Lain Raya Prajurit Akan Menunjukkan Agresivitas Yang Luar Biasa Ketika Ancaman Datang Mereka Lah Yang Maju Duluan Dan Rahang Besar Mereka Bertindak Sebagai Gunting Raksasa Yang Mematikan Mampu Memotong Anggota Tubuh Musuh Mereka Dengan Mudah Dan Mengintimidasi Mereka Yang Coba-Coba Menyerang Tetapi Pertumbuhan Rahang Yang Besar Ini Memiliki Kalmahan Yang Cukup Serius Rahang Besar Ini Membuat Mereka Tidak Mampu Mengunyah Makanan Dan Karena Itu Raya Prajurit Tidak Dapat Memakan Kayu Secara Langsung Seperti Saudara Mereka Yang Lain Lalu Bagaimana Mereka Makan? Disinilah Keramahan Mereka Terhadap Raya Pekerja Terbayarkan Raya Pekerjalah Yang Memberi Makan Pasukan Pertahanan Ini Dan Mereka Melakukannya Dengan Sekresi Dari Tubuh Mereka Sendiri Makanan Yang Diancurkan Dan Dicerang Sebagian Akan Diteransfer Dalam Bentuk Cair Dari Mulut Kemulut Atau Dari Pintu Belakang Kemulut Seperti Koala Yang Sebelumnya Kita Bahas Sistem Makan Ini Disebut Torvalaxis Torvalaxis Bisa Dilakukan Melalui Sekresi Anal Maupun Oral Kita Sudah Bahas Sebelumnya Kalau Sekresi Melalui Anal Bukanlah Vesis Atau EE Melainkan Makanan Yang Belum Dicerna Sepenuhnya Atau Dengan Regurgitasi Isi Usus Pekerja Peran Mengasuh Yang Dilakukan Raya Pekerja Ini Tidak Hanya Terbatas Pada Raya Prejurit Rayap Yang Baru Menetas Atau Nimfa Juga Menjadi Perhatian Mereka Rahang Rayap Muda Ini Masih Terlalu Lemah Untuk Mengunyah Kayu Sehingga Mereka Membutuhkan Makanan Cair Yang Disediakan Oleh Para Raya Pekerja Cara Memberi Makan Nimfa Ini Juga Memiliki Keuntungan Tambahan Nimfa Yang Baru Menetas Tidak Memiliki Mikroorganisme Simbion Di Dalam Ususnya Sehingga Kemampuan Mereka Untuk Mencerna Kayu Memang Nihil Namun Cairan Yang Dimuntahkan Oleh Raya Pekerja Mengandung Banyak Simbion Yang Akan Menempati Sistem Pencernaan Rayap Muda Ketika Semua Ini Terjadi Di Dalam Galeri Proses Lain Yang Sangat Menakjubkan Terjadi Di Bagian Sarang Yang Paling Rahasia Dan Paling Terlindungi Di Ruang-Ruang Gelap Terdalam Yang Aman Dan Jauh Dari Gangguan Apapun Anggota Kasta Baru Telah Berkembang Mereka Adalah Rayap Dari Kasta Reproduksi Primer Penampilan Mereka Benar-Benar Berbeda Dari Semua Rayap Dari Kasta Lain Tubuh Mereka Gelap Hampir Sepenuhnya Berwarna Hitam Dan Mereka Dilengkapi Dengan Dua Pasang Sayap Tembus Pandang Yang Sangat Rapuh Yang Sebagian Bahkan Hilang Karena Bergesekan Dengan Dinding Galeri Ini Adalah Calon Raja Dan Ratu Yang Akan Meninggalkan Koloninya Ini Adalah Gerombolan Laron Meninggalkan Zona Nyaman Meninggalkan Perlindungan Di Dalam Sarang Untuk Memasuki Dunia Luar Dan Mereka Melakukannya Secara Massal Beberapa Saat Setelah Hujan Reda Atau Ketika Kelembaban Di Area Sekitar Sarang Sedang Tinggi Mereka Akan Terbang Meninggalkan Koloni Mereka Tapi Mereka Bukan Penerbang Yang Baik Bahkan Sangat Kikuk Ketika Terbang Dan Ini Membuat Mereka Rentan Terhadap Predator Yang Hidup Di Sekelilingnya Namun Kemunculan Mereka Yang Masif Dan Tiba-Tiba Meningkatkan Kemungkinan Kelangsungan Hidup Dari Tiap Individu Yang Pada Akhirnya Memudahkan Dua Individu Dari Jenis Kelamin Yang Berbeda Dapat Bertemu Dan Kawin Mereka Akan Menemukan Satu Sama Lain Di Tempat Yang Jauh Dari Sarang Dimana Mereka Menetas Dan Dibesarkan Di Sana Mereka Akan Membentuk Koloni Baru Sarang Baru Yang Anggota Koloninya Meneruskan Pekerjaan Pembersihan Sisa-Sisa Material Yang Membusuk Di Lantai Hutan Kembali Melanjutkan Kesinambungan Hubungan Simbiotik Yang Indah Yang Sebelumnya Terjadi Di Dalam Tubuh Mungil Mereka Dengan Terus Menghasilkan Keturunan-Keturunan Baru Hingga 25 Sampai 50 Tahun Kedepan Terus Menghasilkan Keturunan-Keturunan Baru Kita Telah Mengetahui Bagaimana Rayap Bisa Mencerna Kayu Berkat Mikroorganisme Yang Berada Di Dalam Sistem Pencernaan Mereka Tapi Selain Makan Kayu Apalagi Yang Rayap Makan Perlu Diingat Rayap Memang Memakan Kayu Tapi Tidak Semua Kayu Bisa Mereka Makan Contoh Jenis Kayu Keras Seperti Kayu Jati Kayu Merah Kayu Merbau Kayu Sengon Dan Kayu Ulin Telah Terbukti Tahan Terhadap Serangan Rayap Namun Ketika Kayu-Kayu Tersebut Basah Dan Menjadi Lapu Rayap Juga Bisa Memakannya Dan Ini Dilakukan Oleh Damp Water Might Dari Keluarga Thermopside Yang Memang Khusus Memakan Kayu-Kayu Basah Oke Jadi Secara Teknis Semua Kayu Akan Dimakan Rayap Tidak Hanya Kayu Lebih Tepatnya Semua Benda Yang Mengandung Bahan-Bahan Alami Selulosa Waktu Itu Kalau Gak Salah Ada Berita Orang Yang Meletakkan Uang Di Dalam Lemari Dan Uang-Uang Mereka Dimakan Rayap Sesuai Lagu Dalam TikTok Ini Mungkin Haya Seorang Wanita Asal Iwo Menda Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara Hanya Bisa Menangis Saat Menemukan Uang 15 Juta Yang Disimpannya Selama 3 Tahun Di Bawah Kasur Hancur Dimakan Rayap Uang Yang Sudah Hancur Ini Hanya Bisa Diganti Rugi Oleh Bank Sebesar 900 Ribu Rupiah Ya Itu Karena Kertas Yang Digunakan Sebagai Bahan Dasar Uang Masih Mengandung Molekul Yang Juga Terdapat Di Kayu Jadi Pasti Dimakan Jika Pertanyaan Kamu Apakah Rayap Memakan Makhluk Hidup Jawabannya Adalah Tidak Justru Mereka Yang Jadi Mangsa Makhluk Hidup Lain Seperti Taman 2 Dan Keluarga Anteater Meskipun Nama Mereka Secara Harfiah Berarti Pemakan Semut Anteater Juga Memakan Rayap Yang 11-12 Sama Semut Di Mata Mereka Jika Menemukan Gundukan Yang Aktif Anteater Akan Menggunakan Cakarnya Yang Panjang Untuk Mencongkel Lubang Pada Gundukan Dan Merusaknya Kemudian Menjulurkan Lidah Panjang Mereka Yang Sangat Lengket Dalam Satu Sesi Makan Anteater Mampu Memakan Lebih Dari 9000 Rayap Sekaligus Siapa Yang Hitung? Nggak Ada Hanya Perkiraan Aja Kemudian Ada Simpanse Dan Bonobo Yang Menggunakan Alat Untuk Memancing Rayap Simpanse Dan Bonobo Menggunakan Batang Ramping Yang Mereka Masukkan Kedalam Lubang Rayap Rayap Akan Menggigit Batang Tersebut Yang Kemudian Akan Ditarik Dan Disantap Dengan Segera Sementara Itu Laron Merupakan Sumber Makanan Gratis Bagi Banyak Minatang Dan Karena Itulah Laron Keluar Berbarengan Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Jadi Rayap Seakan Tahu Kalau Keluarnya Mereka Dari Tanah Untuk Kawin Dan Membentuk Koloni Baru Tidak Semudah Itu Sehingga Mereka Menggunakan Hukum Probabilitas Dan Sedikit Keberuntungan Meskipun Banyak Dari Mereka Yang Dimakan Tetap Ada Yang Berhasil Menemukan Pasangan Dan Segera Pergi Untuk Membentuk Koloni Baru Laron Adalah Makanan Favorit Beberapa Binatang Seperti Burung Yang Tanpa Kesulitan Memunguti Mereka Reptil Babun Dan Manusia Karena Apa Sih Yang Gak Kita Makan Yep Manusia Memakan Laron Dan Ini Bukan Hal Baru Di Negara-Negara Di Benua Asia Afrika Dan Amerika Laron Adalah Sumber Protein Mereka Diolah Menjadi Berbagai Macam Masakan Di India Sri Lanka Dan Bangladesh Laron Diolah Menjadi Snack Begitupun Di Afrika Sementara Di Indonesia Laron Menjadi Rempey Kemudian Diaduk-aduk Ini Sudah Saya Jijik Ya Beberapa Orang Pasti Akan Jiji Tapi Penelitian Membuktikan Kalau Serangga Tertentu Mengandung Nutrisi Yang Lebih Baik Dibanding Daging Dan Sayuran Dan Ada Beberapa Serangga Kandidat Yang Akan Atau Sudah Diteliti Dan Dikembangkan Menjadi Edible Insects Dan Sudah Mendapat Lampu Hijau Dari FAO Dan Mungkin Di Masa Depan Adalah Hal Yang Lumrah Ketika Kita Melihat Rempey Laron Atau Belalang Goreng Di Dalam Menu Di Suatu Rumah Makan Iya Dong Ingat Apa Yang Terjadi Pada Kelabang? Dimana Terdapat Tanah Dan Pohon Baik Itu Di Gurun Hutan Hujan Tropis Hutan Beriklim Sedang Atau Halaman Rumah Kamu Mungkin Ada Sarang Rayap Di Sana Beberapa Spesies Rayap Membangun Sarang Di Bawah Tanah Spesies Lain Membangun Gundukan Besar Di Atas Tanah Gundukan Ini Dapat Berukuran Tinggi Hingga Setinggi Orang Dewasa Bahkan Setinggi Rumah Gundukan Tersebut Adalah Struktur Yang Sangat Kuat Yang Terbuat Dari Lumpur Kayu Yang Dicerna Air Liur Serta E-E Mereka Ada Begitu Banyak Rayap Yang Tersebar Di Seluruh Dunia Bahkan Jika Ditimbang Berat Total Semua Rayap Di Dunia Maka Akan Jauh Lebih Berat Dibanding Semua Manusia Di Dunia Ada Untungnya Kita Memiliki Begitu Banyak Rayap Di Bumi Ini Karena Mereka Memainkan Peran Penting Dalam Menguraikan Sejumlah Besar Kayu Dan Tanaman Yang Membusuk Tanpa Rayap Dunia Kita Akan Jauh Lebih Berantakan Satu Satunya Masalah Adalah Rayap Dapat Menyebabkan Banyak Kerusakan Ketika Mereka Hidup Di Sekitar Manusia Atau Sebaliknya Ketika Kamu Melihat Banyak Serpihan Bulat-Bulat Halus Di Salah Satu Sudut Di Rumah Kamu Kamu Wajib Puas Pada Karena Itu Adalah E-E Rayap Dry Wood Termites Lebih Tepatnya Yang Tidak Perlu Tanah Yang Tidak Perlu Tanah Untuk Membuat Koloni Mereka Ingat Laron? Nah, Ketika Laron Menemukan Pasangan Mereka Akan Pergi Ketempat Sepi Dan Membuat Koloni Tempat Sepi Tersebut Bisa Saja Celah-Celah Di Dalam Dinding Rumah Kamu Di Belakang Lemari Kamu Atau Di Tempat Manapun Dimana Mereka Bisa Masuk Dan Berkembang Biak Berbeda Dengan Rayap Subterranean Atau Rayap Tanah Rayap Dry Wood Tidak Butuh Tanah Karena Mereka Akan Menggunakan Kayu Yang Sudah Mereka Gerogoti Sebagai Sarang Mereka Memakan Kayu Dari Dalam Dan Membiarkan Kayu Lapisan Luar Utuh Untuk Perlindungan Mereka Jika Rayap Tanah Menggunakan E-E Mereka Untuk Penguat Material Pada Pembuatan Sarang Mereka Rayap Dry Wood Tidak Perlu Itu Jadi Mereka Akan E-E Sembarangan Dan Pekerja Lain Lah Yang Akan Mendorong Kumpulan E-E Tersebut Keluar Dari Terowongan Rumah Dan Benda Yang Terbuat Dari Kayu Dapat Hancur Dengan Cepat Oleh Rayap Mereka Dikenal Sebagai Penghancur Dalam Kesunyian Karena Dapat Mengunyah Kayu-Kayu Di Dalam Rumah Tanpa Terdeteksi Hingga Menimbulkan Banyak Kerusakan Setiap Tahun Rayap Menyebabkan Kehancuran Bangunan Begitu Banyak Dibanding Kehancuran Oleh Bencana Alam Atau Kebakaran Tapi Meskipun Demikian Insinyur Dan Arsitek Telah Mempelajari Gundukan Rayap Selama Bertahun-Tahun Untuk Mencoba Memahami Dan Mempelajari Teknik Arsitektur Dari Serangga Kecil Yang Efisien Ini Ada Satu Bangunan Komersil Di Zimbabwe Yang Juga Merupakan Bangunan Komersil Terbesar Yang Digagas Oleh Arsitek Mick Pierce Pada Tahun 1991 Bangunan Ini Terinspirasi Oleh Gundukan Sarang Rayap Namun Bukan Bentuknya Yang Ditiru Melainkan Sistem Sirkulasi Udaranya Sehingga Suhu Di Dalam Gedung Ini Tetap Sejuk Tanpa Harus Menggunakan AC Yang Berlebihan Mempelajari Rayap Kita Jadi Tahu Hubungan Simbiosis Interspesies Yang Membuat Rayap Menjadi Pemakan Kayu Yang Efisien Melihat, Mengenal, Dan Memahami Perilaku Rayap Membuat Kita Takjub Ternyata Sekompleks Itu Sebuah Koloni Dan Kita Seakan Lupa Kalau Mereka Membawa Kehancuran Bagi Rumah Kita Hubungan Manusia Dengan Rayap Seperti Cinta Bertepuk Sebelah Tangan Tanpa Kita Sadari Rayap Tahu Keseharian Kita Memperhatikan Rutinitas Kita Sembari Memakan Kayu-Kayu Di Rumah Kita Dan Ketika Pada Akhirnya Kehadiran Rayap Kita Rasakan Seketika Perasaan Jiji Memuncak Dan Hasrat Ingin Membunuh Seakan Tak Terbendung Kecintaan Manusia Terhadap Kayu Telah Mengundang Rayap Ke Kehidupan Mereka Rasa Cinta Rayap Terhadap Kayu Membawa Kehancuran Kehancuran Rumah Manusia Yang Pada Akhirnya Membawa Kehancuran Pada Koloni Mereka Benar Kata Demasif Cinta Ini Membunuhku Dari Rayap Kita Belajar Kalau Terkadang Kenyamanan Adalah Jebakan Manis Yang Membuat Kita Terhenti Di Suatu Tempat Dan Takut Akan Perubahan Jika Kamu Menginginkan Sesuatu Yang Belum Pernah Kamu Miliki Kamu Harus Melakukan Sesuatu Yang Belum Pernah Kamu Lakukan Dan Memang Tidak Mudah Keluar Dari Zona Nyaman Perlu Strategi Yang Tepat Supaya Bisa Selamat Strategi Rayap Adalah Menjadi Laron Yang Keluar Dalam Jumlah Banyak Mungkin Kita Bisa Mulai Dengan Hal Kecil Karena Perubahan Terkecil Dalam Rutinitas Harian Kita Pun Dapat Menciptakan Efek Reak Yang Luar Biasa Yang Memperluas Visi Kita Tentang Kemungkinan Terima Kasih Telah Menonton Sampai Menit Ini Saya Sangat-Sangat Menghargai Segala Support Yang Teman-Teman Berikan Kepada Alam Semenit Jika Ingin Tahu Lebih Banyak Tentang Subjek Pembahasan Dalam Video Ini Cek Deskripsi Video Di Sana Teman-Teman Bisa Menemukan Segala Jurnal Literatur Dan Referensi Saya Dalam Menyusun Naskah Kepada Teman-Teman Yang Baru Subscribe Selamat Bergabung Semoga Apa Yang Disajikan Alam Semenit Bisa Membuat Manfaat Bagi Kita Semua Jika Suka Dengan Pembahasan Dari Alam Semenit Like Video Ini Dan Share Karena Like Dan Share Dari Kamu Akan Membantu Perkembangan Channel Ini Ikuti Perkembangan Semua Hal Yang Aneh Menjijikan Dan Indah Yang Mengundang Rasa Ingin Tahu Kita Semua Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai Jumpa Sampai Jumpa Sampai Jumpa Sampai Jumpa Sampai Jumpa Jumpa perto Jika Sampai Jumpa Jumpa... Sampai Jumpa Jumpa... selamat menikmati selamat menikmati